Intro DPD LDI Jakarta Utara menghela talk show Rumah Jabutri dengan tema Good Manners of a Muslimah di Masjid Al-Akbar Enim Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu 12 Juni 2022. Acara tersebut dihadiri pengurus Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKKDPP LDI Resita Kucoro sebagai narasumber. Talk show dibuka oleh Pembina Keputerian Generos Jakarta Utara Ridhanur Hidayah, selaku Ketua Biro PPKKDPD LDI Jakarta Utara. Menurut Ridhanur Hidayah, LDI Jakarta Utara ingin mengarahkan remaja putri memiliki kepahaman agama yang kuat, berahlakul mulia dan mandiri. Untuk meraih target tersebut, seluruh kegiatan mereka diwadahi oleh forum Khadijah. Harapannya pembinaan generos bisa bersinergi dengan majelis taklim yang ada di LDI Jakarta Utara. Kita ingin mengarahkan remaja putri kita, hadijah-hadijah putri, terutama yang ada di Jakarta Utara ini, agar menjadi putri yang religius, paham agamanya, Quran hadisnya, dan juga berahlakul hari karima, dan juga menjadi pribadi yang mandiri. Dalam kesempatan itu, narasumber Resita Kuncoro memberikan penjelasan. Tata kerama tidak hanya diajari lewat lisan, tetapi disampaikan lewat teladan hingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Resita Kuncoro kemudian mengajak generos keputrian LDI Jakarta Utara untuk rutin mengkaji dan mempelajari kitab tentang adep yang secara rutin dikaji setiap tahun. Sebenarnya pada dasarnya tadi, kalau misalnya itu kan suatu pembiasaan, semua datangnya dari rumah. Jadi kalau misalnya memang keluarga tersebut sudah memenanamkan suatu kebiasaan baik, maka biasanya itu umurnya akan panjang. Sesederhana misalnya keluarga tersebut membiasakan bangun sholat subuh bersama-sama, melakukan musyawaroh bersama-sama. Itu merupakan satu pembiasaan yang sudah dididik dari lahir dari kecil. Nah apabila itu diteruskan, maka dia itu menjadi suatu pengokohan kayak gitu. Karena itu sudah terbalung sum-sum ke dalam dirinya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya muslimah yang memiliki kepribadian dan tata kerama yang sesuai tunturan Islam. Sehingga dapat menjalani kehidupan di berbagai lingkungan dengan lebih baik. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton.